Ratusan warga di Kudus, Jawa Tengah, Saudara rela berdesakan untuk mendapatkan formulir pendaftaran vaksinasi yang akan digelar oleh Polres Kudus. Meski sudah dihimbau untuk memperhatikan protokol kesehatan, namun sebagian warga terlihat masih mengabaikan. Antusiasme warga Kabupaten Kudus untuk mengikuti program vaksinasi masal oleh pemerintah cukup tinggi. Hal ini terlihat dari antrian warga yang sedang mengambil formulir vaksinasi Merdeka Candi yang digelar oleh Porda Jawa Tengah hingga tanggal 17 Agustus mendatang. Meski petugas sudah memberikan hibuan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan memasang dari polisi di area pendaftaran, namun warga tampak masih berdesakan dengan alasan khawatir tidak kebagian formulir. Salah satu warga yang ikut mengantri mengaku ingin segera divaksinasi. Selain untuk imunitas, agar tidak terserang COVID-19, surat keterangan vaksin juga diperlukan untuk persyaratan agar bisa memperpanjang kontrak dengan perusahaan tempatnya pekerja. Ini cuma baru formulir saja? Iya, besok vaksinnya di Gorjero. Tahu ini dari mana? Tahu dari grup. Rencana ini mau vaksin? Ada intrusi dari perusahaan atau bagaimana? Dari tidak perusahaan. Intrusinya gimana, Pak? Hah? Intrusinya gimana? Kan itu untuk masuk ke perusahaan air, kan ada perpajangan kontrak, dan itu masuknya dengan punya vaksin. Program vaksinasi masal Merdeka Candi sendiri diketelar oleh Polda, Jawa Tengah mulai Kamis hingga 17 Agustus mendatang. Program ini dilakukan di seluruh Polres yang ada di wilayah Jawa Tengah dengan target bisa membantu percepatan vaksinasi masyarakat. Iwan Miftahudin, Kompas TV, Kudus, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!